Yang ya, terus ada mesej, tiba-tiba dihapus sama dia. Berikut cek fakta yang akan menjelaskan tentang Iis Dahlia Pergoki suami sedang lakukan ini di dalam hotel. Hal tersebut diunggah di kanal Youtube portal jurnalis yang berjudul, Terciduk Dalam Kamar, Iis Dahlia Pergoki Sang Suami Sedang Lakukan Ini. Narator menjelaskan, Salsadila Juita merupakan anak Iis Dahlia dengan suami pertamanya yakni Dadang Indrajaya. Kini, keluarga Iis Dahlia kembali bikin heboh di publik. Pasalnya setelah video ketika lebaran yang diposting Iis Dahlia hingga viral di media sosial. Dalam video yang dibagikan Iis Dahlia di Instagram miliknya, Terdapat momen ketika sang suami Satrio Dewandono melakukan hal yang tak wajar dengan putrinya yakni Salsadila. Video tersebut langsung dibanjiri berbagai macam komentar dari warganet. Banyak sekali dari netizen mengungkapkan bahwa tingkah laku tersebut tidak pantas. Sontak saja, video ini ramai diperbincangkan oleh warganet. Dimana video tersebut Satrio Dewandono mencium bibir Salsadila saat momen lebaran. Cek fakta Yuk simak berita selanjutnya. Rumah tangga Iis Dahlia dan Satrio Dewandono saat ini tengah menjadi perbincangan publik. Setelah Satrio diduga mencium bibir Salsadila juwita sebagai anak sambungnya, Banyak kabar miring yang menerpa pasangan suami istri tersebut. Bahkan disebutkan jika Satrio Dewandono diringkus polisi setelah dilaporkan oleh Iis Dahlia. Kabar tersebut dibagikan oleh kanal Youtube goresan terkini yang mengunggah video perjudul Iis Dahlia dan Satrio Dewandono saat ini telah dilaporkan oleh Iis Dahlia ke polisi. Setelah Satrio diduga mencium bibir Salsadila juwita dan menyebut jika Iis Dahlia Banyak kabar miring yang menerpa pasangan suami istri tersebut. Hingga kini, Bahkan disebutkan jika Satrio Dewandono diringkus polisi setelah dilaporkan oleh Iis Dahlia. Tetapi, Benarkah Satrio Dewandono dibagikan oleh kanal Youtube goresan terkini Yang menyebut bahwa Satrio Dewandono diringkus polisi adalah salah setelah dilaporkan oleh Iis Dahlia ke polisi. Setelah menonton video berdurasi 8 menit 50 detik tersebut. Narasi serupa juga terlihat dalam thumbnail dan menyebut tidak ada pernyataan secara resmi Ataupun buktif balik yang mencatatkan bahwa Satrio Dewandono ditangkap polisi Setelah dilaporkan oleh Iis Dahlia lebih dari 21 ribu penayangan. Narator dalam video hanya membacakan beberapa artikel dari portal berita yang berbeda. Di mana artikel tersebut lain yang menyebut bahwa Satrio Dewandono diringkus polisi adalah salah. Berdasarkan penjelasan di atas, Maka dapat disimpulkan bahwa kabar Satrio Dewandono diringkus polisi setelah dilaporkan oleh Iis Dahlia Ataupun buktif balik yang mencatatkan bahwa Satrio Dewandono ditangkap polisi Setelah dilaporkan oleh Iis Dahlia. Keterkaitan antara isi video dengan judul yang ternarator dalam video hanya membacakan Beberapa artikel dan kontal berita yang berbeda. Di mana artikel tersebut memang ditujukan untuk mengecek kebenaran berita yang beredar. Berdasarkan penjelasan di atas, Baru-baru ini keluarga disimpulkan bahwa Kabar Satrio Dewandono diringkus polisi setelah dilaporkan oleh Iis Dahlia Berupakan Sarwenda dengan putra angkatnya, Betran Peto. Unggahan tersebut tidak memiliki keterkaitan Banyak kali yang menilai bahwa kedekatan istri Ruben Onsu, Sarwenda dengan Betran Peto sudah terlewat intim, Lantaran sang putranya tersebut bukan putra kambung. Mendengar banyak sekali netter yang menilai seperti itu, Ibu tiga anak itu pun tak tinggal diam begitu saja. Ibu Nda Thalia itu memberikan jawaban menohok terkait kedekatannya yang dinilai sudah terlewat intim.